. Nikita Mirzani telah diamankan Polresta Serangkota pada hari ini, Kamis, 21 Juli 2022, di depan sebuah mal di Jakarta. Artis 36 tahun itu ditangkap terkait kasus dugaan pencemaran nama baik atas laporan Dito Mahendra. Betul, Nikita Mirzani ditangkap, Ujar Kabit Humas Polda Banten, Kombes Pol Sinto Silitonga saat dihubungi awak media, Kamis, 21 Juli 2022. Terkait kasus tersebut, Sinto menyebutkan jika pihaknya bakal menggelar jumpa pers di kantornya hari ini. Terkait NM, kita konferensi perskan di Polresta Serangkota Pasca NM tiba di Polres, terangnya. Di samping itu, Sinto juga mengaku belum mengetahui informasi detail terkait tindakan polisi selanjutnya terhadap NM. Mohon maaf BLM bisa menjawab pertanyaan teman-teman satu persatu karena keterbatasan informasi yang kami terima, ungkapnya. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Nikita Mirzani, NM, dipolisikan atas kasus dugaan pencemaran nama baik oleh Dito Mahendra. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!